Intro Mama Sampai detik ini aku belum buatmu bahagia Meskiku bangun istana berdinding emas permata Tak akan bisa menandingi setatas lelah derita Saat dulu mama berjuang bertaruh nyawa Setiap mama berhadapan dengan buana Selalu saja Dari lisanmu aku adalah kebanggaan Tanpa sadar atau sengaja Aku mengukirkan kecewa Namun mama selalu tersenyum padaku memaafkan Ketika aku ditanya Siapa yang mencinta tanpa syarat Jawabku akan jelas Dan itu pasti selalu mama Karena saat aku sukses atau merana penuh lara berat Doa mama pasti selalu indah pada sang maha cinta Siapa lelaki di dunia ini yang pantas jadi panutan Jika kalimat tanya itu harus aku yang berjawaban Setelah dengan yakin menyebut nama kasih Tuhan Namamu yang berikutnya akan aku lisankan Engkau dipanggil ayah Bapak, 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 dan lainnya Beragam bahasa Tetapi bermaknanan sama Engkau adalah lelaki hebat dalam kehidupan Perluh dan lelahmu itu untuk memastikan Agar keluargamu takkan merasa terhinakan Kelak aku kan menjadi dewasa dan mapan Darimu Aku pasti telah belajar banyak makna Menjadi lelaki yang bertanggung jawab dan setia Serta mencintai Tanpa pamrih Apalagi tanda jasa Langkahku berat saat masuk ke dalam rumah Berpandang denganmu yang tersenyum ramah Bibirku keluh hendak bercerita semua fakta Yang bisa saja membuat hatimu terluka Aku kumpulkan semua berani di hati Aku ajak engkau duduk Tak ada rahasia lagi Bunda Aku gagal memenangkan segala angan Dituntut harus menerima pahitnya kenyataan Dan selalu saja Bunda punya sejuta cara Wajah teduh itu tak tampilkan kecewa Lembut Berucap jika gagal itu biasa Menyemangati Agar aku tetap mencoba Bunda memang selalu bisa mengobati luka Menarikku menjauh dari putus asa yang kelam Dan tak utuh semua kebaikan dan indah doa-doa Yang tanpa lelah Bunda panjatkan Disepertiga malam Bagi seorang darah Cinta pertama ialah ayah Di matanya Lelaki itu selalu tampak gagah Sejak kecil Mengajari Dan menuntunnya melangkah Dan baginya Ayah itu seindah-indahnya anugerah Bau terhangat untuk bersandar itu milik ayah Tangan ternyaman untuk digenggam Juga milik ayah Ayah selalu ada Saat dirinya terjatuh Menjadi penguat Kala ia mulai rapuh Tak akan pernah ada satu rayuan pun disana Mampu membahagiakan dengan sempurna Kecuali ayah Yang mencinta Tanpa pernah pamrih Meski gelak Putri kecilnya akan dimiliki orang lain Kedua orang tuaku Bukanlah yang terbaik Mereka seringkali tak memahami pintaku Kasih sayang untukku Tak selalu mereka beri Hanya terus menuntut Sesuai yang mereka mau Bila larik-larik kecewa Terlitas di pikiranku Bahkan buruknya Itu pernah terucap dari lisanku Aku bukan manusia yang tahu caranya bersyukur Karena aku tak paham Arti mencintai dengan tulus Aku lupa Sejak masih dalam kambungan tak berdaya Mereka selalu menjagaku dengan bertarung nyawa Memastikan aku dalam afiat dapat menjumpa dunia Sekeras apapun aku berjuang Tetap tak akan sehebat mereka Aku juga Tak akan bisa setulus mereka Dalam mencinta Kupandangi engkau tengah duduk di atas kursi Memetik daun-daun sayur Dalam nampan dianyami Dirimu sudah mulai Dihiasi rambut yang memutih Meski tak mengeluh Kulihat rona wajahmu nampak letih Ibu Tak ada yang dapat ku beri selain terima kasih Engkau terus memastikan aku hidup dengan layak Walau lelah Selalu penuh asa agar aku bahagia Tetap setia Kala aku dipecundangi seisi dunia Ibu Belayanmu adalah obat teramat mujarab Doamu ya lahri do'allah azza wa jalla Pelbagai indah dan mewah Nanti tawarkan buwana Bagiku Ibu harta paling berharga yang kupunya Kita tidak pernah terlihat sangat dekat Sebuah kemustahilan jika berpeluk erat Tampangmu saat menatap pun tak bersahabat Dan aku selalu dihujam takut Kalah dipandang lekat-lekat Mungkin karena kita berdua adalah lelaki Yang tak mengerti cara tunjukkan rasa hati Dalam diam Kita saling memperhatikan dengan peduli Memastikan supaya satu sama lain Tak tersakiti Ibu bilang Kalau bapak selalu bertanya kabarku Perihal keadaanku yang tengah pergi menuntut ilmu Walau tak pernah aku dengar langsung ucapan Bapak sayang kamu Namun aku tahu Bapak rela lakukan apapun Hanya untukku Berpisah di 8 Agustus Akhir-akhir ini Aku sangat merindu Dan aku sesak menerima nyata Kita telah jauh Untung aku masih bisa mendengarkan suaramu Dan memandangi gambar dirimu sedang tersenyum Berpisah di 8 Agustus Aku rindu bercerita apapun denganmu Ku keluhkan semua keresahan yang buatku lesu Saat itu Kita habiskan waktu hingga jam 4 subuh Dirimu pendengar setiaku yang punya sejuta cerita seru Berpisah di 8 Agustus Walau aku lahir bukan dari rahimu Aku tahu Sayangmu pasti selalu tulus Meski kepergianmu Buatku amat terpukul Aku ingat Inginmu Aku harus melanjutkan hidupmu Berawal dari usiaku belum menyentuh angka belasan Bapak sudah kenalkan aku Dengan satu olahraga Aku dibekali sebuah raket bersenar hitam Dan diberi satu kok putih Dari bulu angka belasan Bapak pernah bilang Kalau bulu tangkis itu Ibarat kehidupan Sejak bermula Hidup adalah persaingan Bila ingin meraih satu cita Bergelar kemenangan Kita harus mencetak poin di daerah lawan Bapak pernah bilang Bulu tangkis itu umpama hadapi tantangan Melatih rasa Agar servis bisa sempurna Tahu Waktu tepat Kalah mendaratkan smash mematikan Dan mampu Menebak datangnya pukulan tipuan Dengan begitu Kita akan jadi pemenang sesungguhnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya